Hai hai hai, sahabat jari pelawiches, bagaimana perkembangan permainan catur kalian? Sudah bertambah atau begitu-begitu saja? Yuk kita upgrade. Saya akan memberikan pertandingan yang awalnya posisional, terlihat monoton, tetapi karena tidak ingin remis, dia harus mengorbankan perwirannya. Apakah dia kalah atau menang? Jordan van Vores vs Oleksandr Borny Tahun 2023, ini menjadi perbincangan dunia, karena langkah yang brilian. Siapkan konsentrasi tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung di jari pelawiches, welcome. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Jordan van Vores memegang buah putih memulai dengan pion E4. Oleksandr Borny, kuda ke F6. Banyak sekali langkah Grandmaster melakukan pembukaan seperti ini teman, Alekin Defense. Bagaimana keseruannya setelah pion E5 dimainkan oleh putih dan kuda menghindar ke D5? Permainan berlanjut, pion D4 dan hitam, pion D6. Kuda naik ke F3 melindungi pion yang ada di E5, dan benar saja teman-teman setelah pion pukul pion, kali ini kuda yang menyambutnya. Pion C6 dimainkan, lalu putih gajah ke C4. Berupaya untuk mengepres posisi kuda. Di sini, Oleksandr Borny memainkan kuda ke D7. Mengajak pertukaran, tetapi Jordan van Vores menolaknya, memundurkan kudanya ke F3, lalu hitam kuda ke F6. Putih, rokadi saya peraja. Hitam, pengembangan gajah, dan mengancam posisi kuda. Di sini langsung diancam oleh pion H3. Balasan dari hitam menggeranakan permainan, memukul kuda, dan dibalas dengan menteri. Awalnya kita melihat teman-teman, kedua pemain bermain posisional. Kali ini hitam menempatkan kuda ke B6, mengancam gajah, begitu juga menterinya mengancam pion. Balasan dari putih, menteri ditempatkan ke D2, menjaga keduanya. Hitam memutuskan mengeliminasi kembali perwiranya. Setelah menteri pukul kuda, lagi-lagi hitam mengajak pertukaran menteri. Putih menolaknya, apabila itu terjadi, boleh di B3. Maka dari itu dia menurunkannya ke B3. Berharap pion A lah yang nanti akan memukulnya. Terlihat pion bertumpuk, tetapi lini A ataupun kolom A sudah dikuasai oleh benteng putih. Alexander, Bernie, mengabaikan hal itu teman-teman. Dia, Rokade, saya menteri. Tetapi sebentar, kenapa hitam tidak pukul pion yang ada di D4? Kita berandai, apabila itu terjadi, maka putih akan pukul pion juga yang ada di B7, mengancam benteng. Benteng ditempatkan ke D8. Balasan dari putih, kemungkinan besar adalah mengancam menteri. Dan menteri ditempatkan ke D6. Pion didapatkan kembali. Putih unggul, pion bebas. Yang akan menjadi ancaman untuk ke depannya. Maka dari itu, Alexander Pornik melihat ini dengan jelas. Dia, Rokade, saya menteri. Jordan van Vorex dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Gajah ke E3. Hitam pion E6 berupaya untuk mengaktifkan petak gajah gelapnya. Dan pion C4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke A5. Putih merespon. Kuda ke C3. Gajah ditempatkan ke B4, mengancam kuda. Kali ini, pion yang dimainkan untuk memperjelas keinginan dari hitam. Dan benar saja, gajah pukul kuda dan disambut oleh pion. Walaupun bertumpuk, tetapi di kolom B sudah dikuasai oleh Jordan van Vorex. Penempatan kuda ke E4. Balasan dari putih. Penempatan benteng ke C1 melindungi pion yang ada di C3. Permainan berlanjut. Benteng ke D7 melindungi pion yang ada di B7. Agar nantinya apabila benteng ke B1 sudah terbackup pion tersebut. Putih mengajak pertukaran menteri. Kali ini, giliran hitam yang menolaknya. Penempatan ke F5. Mengancam pion yang ada di F2. Itu pion lemah, teman-teman. Tetapi, mungkin kita berandai. Apabila menteri pukul menteri. Jelas yang menyebutnya pion A3. Karena apa? Ancaman benteng kepada pion A7 membuat putih menang posisi. Apalagi pion B, C, dan D sudah sangat rapi ditopang oleh pion C3. Mungkin permainan berlanjut. Raja bergeser ke B8 melindungi pionnya. Ada gajah tempus kak. Lalu raja bergeser ke A8. Dan di sini putih pion C5. Danger position, teman-teman. Karena apa? Jika diabaikan, beranggapan mungkin hitam akan mengancam posisi gajah dengan posisi seperti ini. Dia mungkin memainkan pion G5 untuk mengusir gajah. Ini fatal, teman-teman. Kalian bisa post videonya. Raja hitam akan mati dalam dua langkah. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Boom! Pukul pion dengan benteng dan memberikan pengorbanan. Dan dicambut oleh raja. Sekak mati benteng ke A1. Luar biasa, teman-teman. Itulah fungsinya pion C5 dimainkan. Dan penempatan gajah ke F4. Mengunci pergerakan raja. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini, Alexander Bornik melihat hal itu. Dari itu, dia menempatkan menterinya ke F5. Berupaya untuk mengincar pion F2. Putih menumpuk benteng dengan menteri di jalur B. Hitam. Dengan posisi seperti ini, memainkan pion ke G5. Berupaya untuk melakukan penyerangan. Pion F dimainkan satu langkah. Mengancam kuda. Kuda bergeser ke G3. Ada ancaman ataupun cakaran kepada benteng temposkap. Putih melihat hal itu dengan jelas. Raja ke F2. Kembali kuda ke E4. Putih juga melakukan hal yang sama. Terlihat, hitam menginginkan remis. Karena dia sudah dua kali melakukan langkah berulang. Jordan Panforex tidak menginginkan itu. Maka dari itu, raja ke H2. Kuda ke E2 mengancam benteng. Benteng kembali mengancam kuda. Di sini, menteri ke D3 mengancam pion C32 kali. Apa yang bisa dilakukan oleh Putih? Dengan kondisi seperti ini. Yaps, teman-teman. Gajah memukul pion. Dan benteng mengancam gajah. Bagaimana kita bisa menganalisa ataupun mendapatkan ilmu setelah kondisi seperti ini mungkin beranggapan kuda memukul pion, teman-teman. Kita melakukan langkah perandaian. Mengancam benteng-benteng bisa main ke B2. Selanjutnya, ada ancaman benteng nantinya ke E3. Mengancam menteri. Kuda akan tumbang. Mungkin benteng ditempatkan ke G8 mengancam gajah. Di sini ada gajah ke F3, teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh Hitam dengan posisi seperti ini? Langkah bisa memainkan memukul pion D4 lalu gajah ke E5. Jelas, teman-teman. Terlihat kuda akan tumbang. Tidak akan mungkin Alexander Bornik melakukan hal itu memukul kuda dengan pion karena dia mengetahui kondisi seperti ini. Langkah aslinya, teman-teman. Hitam memainkan benteng ke G8 mengancam gajah. Jordan Van Forrest meresponnya. Menteri ke A5. Sekaligus juga melindungi gajah di G5. Dan sudah membackup pion C3. Hitam pion B6. Apakah ini blunder? Luar biasa, teman-teman. Kalian bisa post videonya. Langkah putih, brilliant move. Sulit untuk memikirkan langkah ini, teman-teman. Tetapi Jordan Van Forrest mendapatkan langkah brilliant ini. Dia memukul pion dengan benteng. Memberikan pengorbanan. Karena apa, teman-teman? Kita mungkin berpikir menyelamatkan gajah. Tempo menteri diancam. Jelas ditempatkan menteri ke E5. Sekaligus juga mengancam kuda yang ada di E2. Mungkin berlanjut kuda pukul pion. Benteng sudah selamat ke B2. Ada menteri ke D4. Dan teman-teman. Ini bisa dibilang cukup berimbang dengan posisi pertukaran menteri. Kemungkinan besar, pertandingan akan remis. Tetapi Jordan Van Forrest merubah semua itu. Lakukan pengorbanan pukul pion dengan benteng. Dan balasan hitam tidak mengukul benteng. Tetapi memukul gajah. Tempo mengancam menteri. Karena apa? Pion pukul benteng. Putih akan mendapat keuntungan juga teman-teman. Tempo skak. Raja wajib naik ke C7. Benteng didapatkan. Jika dilanjutkan, Putih menang posisi. Dan juga menang jumlah pion. Maka dari itu, Alexander Bornik memukul gajah dengan benteng. Balasannya, benteng pukul pion. Tempo skak. Raja bergeser ke B8. Dan disini teman-teman. Sudah sangat kritis. Karena apa? Kalian beranggapan mungkin ke B7. Yes. Menteri ke A6. Mau kemana raja berlari teman-teman? Skak matang terhindarkan. Belum menyerah. Alexander Bornik. Dengan kondisi seperti ini, ke B8. Langkah aslinya, menteri ke B4. Ditutup dengan benteng. Putih bisa saja memukul benteng. Tetapi dia langsung mematikan raja hitam. Penempatan menteri ke F8 Tempo skak. Bila ditutup oleh benteng D7, dipukul saja. Maka dari itu raja ke B7. Tetap teman-teman. Skak matang terhindarkan. Luar biasa teman-teman. Saya sudah menganalisis jalan dan pertandingan sesudahnya mungkin. Ambil ilmunya. Terapkan sabermainan. Ucapan terima kasih dari kalian. Subscribe dan nyalakan lonceng. Bye-bye.